like subscribe Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya dengan aku Mama Fina kali ini Mama Fina akan unboxing tanaman hias ini kemarin aku itu beli di Shopee ya guys ya aku beli di Giko meyo Trisaka Kabupaten Jember ini aku beli tanaman monstera aku dapatkan dengan harga di bawah standar ya karena biasanya monstera itu harganya Rp50.000 ini aku dapatkan harga yaitu Rp31.700 kita buka bareng-bareng yuk ini dia guys pengetahnya untuk penemasannya itu rapi ya wow penasaran gak ini untuk akarnya pakai polibet terus dikasih selotip kemudian untuk daunnya itu dikasih ini wow jadi ini dia guys penampakannya bunga monstera bersigiananya kalau seger kan lihat masih ada airnya ini mungkin embunya akarnya juga masih seger guys kalau yang ini namanya monstera bersigiana anakan harganya Rp31.700 menurutku sih lumayan terjangkau ya guys ya karena harga monstera itu lumayan mahal nah kalau yang sebelahku ini ini namanya monstera deliciosa ini dulu aku juga belinya anakan kalau yang dulu anakannya itu harganya Rp50.000 guys wow cantik kan oke kita naiklah untuk selanjutnya ini dia ada sekindapsus moonlight jadi ini itu coraknya dengan sekindapsus silver itu ada bedanya ya kalau sekindapsus moonlight ini dia itu gak ada pintik-pintiknya jadi langsung kayak gini kayak terkena sempantulan siner bulan mungkin kayak gitu ya guys ya kayak gini ini ini juga bunganya itu masih seger wow terima kasih ya toko Hikomeutrisaka Kabupaten Jember bunganya masih seger-seger ya Nah untuk selanjutnya kemarin itu aku juga beli ini andam daun bambu nah ini sih katanya ya dia itu sangat bagus untuk tanaman karena dia itu adalah daun bambu yang dihancurkan dan bisa dibuat untuk sebagai media tanam tak buka ya jadi seperti ini dia guys ini adalah andam daun bambu jadi media tanam bisa digunakan untuk menanam tanaman hias atau tanaman yang lain gitu hmm puas sekali guys belanja di sopi karena belanja tanaman online dan dapatnya seger-seger kayak gini terima kasih toko Hikomeutrisaka Kabupaten Jember para kawaya ya guys tips dari aku kalau teman-teman membeli tanaman hias seperti monastera lebih baik beli yang anakan kayak gini karena harganya itu lebih murah ya memang kita harus bersabar menunggu sampai daunnya belah kalau yang ini dulu aku 3 bulan baru mendapatkan daun belah yang ini dulu guys kemudian dapat lagi yang ini kemudian yang terakhir ini guys tambah besar kayak gitu karena menurutku menanam itu adalah sebuah seni ya guys ya jadi alangkah yang membuat kita bahagia itu karena kita itu mulai merawat dari anakan kayak gini sampai bisa besar dan membelas berlindaunya itu adalah kebahagiaan yang tak bisa diungkapkan ya guys kayak gitu ibaratnya ya mungkin cukup sekian ya review dari aku tentang unboxing tanaman hias secara online jika kalian suka dengan video ini jangan lupa klik subscribe like dan bagikan ya bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh